Berjumpa lagi dengan saya, Andi Arsana. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya pernah saya tayangkan tentang Kiblat. Jadi saya akan sampaikan suatu file atau suatu program sederhana bagaimana menentukan Kiblat menggunakan Microsoft Excel. Jadi saya sudah membuat programnya. Program ini bisa Anda unduh di website saya, madiand.com dan ini adalah petunjuk bagaimana menggunakannya. Jadi intinya Kiblat adalah arah dari tempat sholat ke keabah. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui lebih jauh, silahkan lihat video saya sebelumnya. Jadi intinya saya sudah membuat sebuah program dalam bentuk Excel. Program itu kalau sudah diunduh silahkan dibuka. Jadi seperti yang saya tunjukkan ini, namanya Kiblat. Kemudian begitu dibuka. Nah, di sini akan ada security warning. Kenapa? Karena memang program ini ada makronya. Jadi ada Visual Basic Application-nya, VBA. Dan ini harus diaktifkan untuk bisa dijalankan atau untuk bisa berfungsi dengan baik. Silahkan klik option ini, kemudian enable this content. Nah, sekarang program ini sudah bisa dijalankan. Jadi yang perlu dilakukan adalah memasukkan koordinat lokasi lintangnya berapa, bujurnya berapa, kemudian klik tentukan arah Kiblat ini. Nah, bagaimana caranya menentukan lokasi tempat sholat? Saya akan berikan satu contohnya. Itu koordinat bisa diambil dari Google Earth misalnya. Misalnya, saya tinggal di Wolonggong di Australia. Itu ada masjid dekat rumah saya. Misalnya, saya sudah tandai tadi namanya Omar Mosk. Saya akan lihat. Jadi ini adalah sebuah masjid di Wolonggong di Australia. Nah. Jadi, tadi saya sudah tandai dengan ini ya. Dengan menggunakan ini. Pushpin ini. Sehingga saya tahu koordinatnya. Nah, kalau saya ingin tahu lagi, saya klik kanan di sini, lihat properties-nya. Nah, di sini ada light itu long itu-nya. Jadi, lintang bujurnya. Nah, ini kemudian kita masukkan ke Excel tadi. Kalau saya buka file Excel-nya di sini, saya jajarkan ya untuk bisa memasukkan. Nah, lintangnya itu adalah 34 derajat. Ini sudah 34 derajat. Kemudian menitnya 24. Detiknya 47,42. 47,42. Jadi, pakai titik ya. Titik 42. Kemudian, dia adalah lintang selatan. Derajatnya, sorry, abu jurnya itu derajatnya 150. Sudah, 150. Kemudian, menitnya 53. Detiknya adalah 10.11. Di sini pakai S dan T. Selatan dan Timur. Nah, setelah masuk semuanya, kita bisa ini. Nama file kiblat yang diinginkan. Di sini. Di mana kita mau simpan file tersebut. Dalam hal ini, defaultnya adalah di C data kiblat. Jadi, teman-teman kalau menggunakan program ini, silakan diganti ini. Misalnya di D, terus namanya apa. Dalam hal ini, saya menggunakan format file KMZ namanya, agar nanti bisa dibuka dengan Google Earth. Nah, setelah semuanya selesai, klik tentukan arah kiblat. Klik. Nah, otomatis ini akan sudah terbentuk. Jadi, kalau setelah hal ini, adanya di C data kiblat. Jadi, saya akan lihat. Nah, di sini terbentuk ini. Ini C data. Nah, file terbaru adalah namanya kiblat. Nah, kalau file ini, kemudian saya klik dua kali, otomatis dia akan dibuka di Google Earth. Nah, di sini dilihatnya ada garis putih ini. Ini adalah garis dari Om Hermos. Jadi, ini lokasi Anda tulisannya di sini ya. Om Hermos. Menuju ke ke Abah. Karena saya sudah tentukan tadi ke Abahnya. Kita lihat biar cepat ya. Saya klik ini. Nah, ini adalah ke Abah. Jadi, kita lihat lagi. Ini adalah garis kiblat. Dari sebuah masjid di Wolonggong ke Abah. Nah, yang penting sekarang kita lihat arahnya itu. Bagaimana arah kiblatnya di masjidnya sendiri. Biar kita bisa menggunakannya secara praktis. Kan itu yang penting. Nah, di sini terlihat. Bangunan masjidnya ternyata ini tepat di pinggir jalan ya. Ternyata garis kiblatnya ini benar-benar tegak lurus dengan bangunannya sendiri. Jadi, tepat menghadap ke jalan. Jadi, untuk kepentingan praktis berarti kalau sholat di dalam masjid ini berarti menghadap ke jalan. Kira-kira seperti itu. Jadi, itu adalah satu program untuk menentukan arah kiblat. Tidak saja menunjukkan arahnya, tapi juga memvisualisasikannya di Google Earth sehingga lebih mudah digunakan. Saya kira demikian mudah-mudahan program ini bermanfaat. Silahkan digunakan sebagaimana maksudnya. Kalau ada masalah atau bug dalam program ini silahkan kontak saya. Terima kasih.